Jumlah rekanan di Lampung Tengah mempertanyakan perihal pengulangan lelang tender yang dilakukan unit layanan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Lampung Tengah. Rekanan geram dan menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan dan pihak kepolisian untuk andil dalam pengawasan proses lelang tender proyek di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini disampaikan Sekretaris GAP Peknas Lampung Tengah Afrizal usai mendatangi kantor ULP Pemda Lampung Tengah kemarin. Para rekanan di Kabupaten Lampung Tengah yang mengikuti proses lelang tender pada April lalu kecewa dengan sikap unit layanan pengadaan atau ULP barang dan jasa Pemkap Lampung Tengah yang tidak memberikan alasan jelas kepada para rekanan perihal pengulangan proses lelang tender proyek. Hal ini membuat para rekanan geram dan mempertanyakan perihal pengulangan lelang tender tersebut. Bahkan mereka menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan dan pihak kepolisian untuk ambil andil dalam pengawasan proses lelang tender proyek di Kabupaten Lampung Tengah. Sekretaris GAP Peknas Lampung Tengah Afrizal didampingi Bendahara Aspek Indo, Guston HR dan Sidik serta Eki sebagai pihak rekanan mengatakan Para rekanan yang ada di Lampung Tengah mempertanyakan alasan pengulangan lelang tender di ULP sebab pihak ULP tidak memberikan alasan jelas. Perihal digugurkannya puluhan perusahaan secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Afrizal menjelaskan ada sekitar 40 perusahaan lebih yang digugurkan tanpa alasan yang jelas. Tentunya hal ini menjadi tanda tanya besar. Mengapa begitu banyak perusahaan yang mengikuti tender proyek di Lampung Tengah mayoritas diulang tanpa alasan yang jelas. Turun rekanan untuk tender hari ini diundur. Karena kami meminta penjelasan yang pasti dari ULP yang bersangkutas. Jadi hari ini pun kita meminta penjelasan kepada Pogja ataupun kepada dia perlalangan hari ini. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan. Begitu kami ke ULP tadi sempat bertanya kepada Pogja 2, Mara Pogja 2 operali ke Pogja 5, segitupun yang lainnya. Jadi di tender di Lampung Tengah ini semua banyak istilahnya bertanya-tanya kenapa bisa digugurkan tanpa penjelasan yang pasti. Meminta kepada para Pogja untuk membuat pernyataan yang berisi sehubungan dengan adanya proses lelang tender yang didiskualifikasi atau digugurkan. Untuk menyatakan bahwa proses pelaksanaan tender yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yaitu pada tanggal 22 Mei 2019 akan dilaksanakan pembuktian, tidak akan dilaksanakan seluruh Pogja. Dan selanjutnya pihak ULP selaku pelaksana proses tender akan memberikan penjelasan terkait dengan pendiskualifikasian dalam proses tender. Dan proses lelang ulang akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2019. Dika Sudar Lis, Lampung Tengah melaporkan.